Anies dan Mohaimin kawal penghitungan suara pemilu di markas Timnas Amin. TPN Gajar Mahfud tunggu hasil akhir oleh KPU. Prabowo Gibran ajak para pendukung untuk tetap menjaga persatuan. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan program Kilas Nusantara Siang edisi Kamis 15 Februari bersama saya Cahaya Sari. Kami telah merangkum kabar mengenai respons para kontestan Pilpres terhadap hasil hitung cepat pemungutan suara pemilu 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar memantau hasil hitung cepat di markas Timnas Amin usai pencoblosan Rabu 14 Februari. Anies menyebut dirinya menghormati proses pemilu dengan tidak mendahului hasil penghitungan resmi KPU. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat usai pencoblosan Rabu 14 Februari, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Amin mengunjungi markas Timnas Amin di jalan di Ponegoro 10 Jakarta Pusat. Pas long tersambut datang ke markas untuk ikut memantau hasil hitung cepat atau quick count bersama Timnas Amin dan para pendukung. Anies beserta Mohaimin pun menyampaikan pendapatnya mengenai penghitungan cepat ini. Kelayar semuanya dan kita hormati proses. Jangan mendahului, hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Ketauan partisipasi pemilih, peluang-peluang mengantisipasi kecurangan, dua potensi kecurangan kan, antara lain antara DPT dan jumlah yang dicoblos, angka-angka yang tertulis, dan rekaputilasi yang tertulis. Wakil Kapten Timnas Amin Thomas Lembong yang juga berada di markas Timnas Amin saat kawal quick count, menyampaikan dirinya masih optimistis dan meminta pendukung untuk tidak terpengaruh oleh survei karena proses masih panjang. Sangat positif, kami optimis akan masuk putaran kedua, sangat optimis. Jadi sekali lagi, ini fenomena yang juga dilihat di banyak negara ya, angka-angka awal, itu kan akan bergerak terus. Ya, bergerak terus, bahkan mungkin selama berhari-hari. Berhari-hari, ini akan bergerak terus. Jadi, kita semua harus sabar, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Berdasarkan hitung cepat pemilu 2024, dari lembaga survei indikator hingga malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Amin berada di urutan kedua dengan jumlah 25,62 persen. Sedangkan paslo nomor urut dua di posisi pertama dengan suara sebanyak 57,87 persen dan paslo nomor urut tiga di posisi akhir dengan total suara sementara 16,51 persen. Dari Jakarta, Satian Kaharfiana, Muhammad Ram, dan kantor berita antara mewartakan. Pemirsa hasil hitung cepat pilpres 2024 juga turut mengundang tanggapan dari Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Gajar Mahfud, Arshad Rashid. TPN meminta pendukung paslo nomor urut tiga untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi penghitungan suara manual. Menanggapi hasil hitung cepat atau quick count, Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Gajar Mahfud, Arshad Rashid, mengatakan akan menunggu hasil resmi penghitungan suara manual. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di rumah pemenangan Gajar Mahfud, Jakarta, Rabu 14 Februari 2024. Arshad meminta pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk tetap tenang. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Gajar Mahfud, Arshad Rashid, menambahkan pihaknya akan melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang dan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Muhammad Mardiono mengatakan agar masyarakat dibiarkan berdaulat untuk menjalankan demokrasi. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Anggah Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, mengungkapkan rasa syukur atas keunggulan perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat. Namun Prabowo berpesan para pendukung untuk tetap tenang serta selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menghadiri agenda mengawal suara rakyat di Stora Senayan, Jakarta Rabu 14 Februari malam. Dalam gelaran tersebut, Prabowo berpesan kepada para pendukungnya untuk tetap tenang serta selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. bangsa Indonesia adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan bersaudara. Sementara itu, Gibran menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang menurutnya berperan penting terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga berterima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan ruang untuk dirinya sebagai anak muda. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Memberikan ruang untuk anak-anak muda memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Prabowo Gibran juga mengungkapkan rasa syukur karena unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Meski begitu, tetap mengimbau para pendukungnya untuk tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara KPU. Mereka pun menyampaikan komitmen untuk menjaga dan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia jika nanti resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza Ibn Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian kilas Nusantara Malam Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kabar terhangat lainnya. Perbaloi juga informasi Anda dengan mengunjungi laman antaranews.com, Youtube, antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.